Kulaka Timur menunjukkan taring di ajang pekan olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara ke-14 di Kabupaten Puton dan Bau-Bau. Kulaka Timur berhasil mendulang medal emas dan satu medali perunggu di cabang tenis lapangan dengan menurunkan atlet andalan mereka. Cabang olahraga tenis lapangan memang cabur yang diprediksi dan diandalkan unggul mendulang medal emas pada Port Prof. Sulawesi Tenggara tahun 2022. Atlet-atlet yang diturunkan bertanding di cabur ini cukup berprestasi dan telah melakukan program pelatihan secara maksimal. Konikulaka Timur di bawah pimpinan Syukrianto sangat bangga dengan capaian ini. Dengan raihan lima medali emas cabur tenis lapangan, otomatis mendongkrak posisi kol tim di kelasemen perolehan medali sesultra. Targa selanjutnya bisa membawa atlet berprestasi itu pada ajang seleksi prapekan olahraga nasional. Dari Kabupaten Buton, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.